Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022, berjudul Panggilan Allah untuk berdoa, carilah Tuhan senantiasa. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Panggilan Allah untuk berdoa, carilah Tuhan senantiasa. Dikarenakan, dia akan memanggil, aku akan menjawab. Supaya kita mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dan kemudian dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, tanda-tanda seseorang telah menerima panggilan Allah untuk berdoa, carilah Tuhan senantiasa, adalah, ia akan selalu menghormati Allah dengan rajin berdoa dan tidak mau bergantung dari hikmat manusia semata. Tetapi, janganlah terlalu tidak menghormati Allah dengan bergantung sepenuhnya kepada hikmat manusia. Carilah hikmat Allah yang datang dari atas. Mintalah sesama teman sekerjamu berdoa untukmu, dan Tuhan akan menggenapi firmannya, sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kedua, tanda-tanda seseorang telah menerima panggilan Allah untuk berdoa, carilah Tuhan senantiasa, adalah, dengan menaruh pikiran pada tugas yang selalu rajin menyelidiki kebenaran atau firman Tuhan setiap saat. Adalah menurut sifat dari masalah dengan mana pikiran dibiasakan yang akan mengerdilkan atau memperluas pikiran. Jika pikiran tidak diangkat untuk menjadikannya kuat, dan usaha terus-menerus untuk mengerti kebenaran oleh membandingkan kitab dengan kitab, maka sudah pasti pikiran itu akan mengkerut dan kehilangan sifat dan kekuatannya. Kita harus menaruh pikiran kita pada tugas menyelidiki kebenaran yang tidak terletak langsung di permukaan. Ketiga, Tanda-tanda seseorang telah menerima panggilan Allah untuk berdoa, carilah Tuhan senantiasa, adalah, selalu meminta petunjuk dari Yesus untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi kesusahan berdasarkan firman Tuhan. Carilah Tuhan untuk mendapat hikmat bagi setiap keadaan darurat. Dalam setiap pencobaan, mintalah pada Yesus untuk menunjukkan kepadamu jalan keluar dari kesusahanmu. Kemudian matamu akan terbuka untuk melihat obat dan membubuhkannya pada kasusmu. Janji-janji kesembuhan yang telah dicatat dalam firmannya. Keempat, Tanda-tanda seseorang telah menerima panggilan Allah untuk berdoa, carilah Tuhan senantiasa, adalah, Mengejar dan melatih kesalahan untuk menjadi orang Kristen yang tangguh dengan mempertahankan kemurnian dan kesederhanaan. Berhati-hatilah terhadap sifat-sifat jengkel dan lekas marah dan roh yang menggoda. Kesabaran adalah sifat yang perlu engkau kembangkan. Carilah kesalahan hati, Jadilah seorang Kristen yang teguh, Milikilah kasih akan kemurnian dan kesederhanaan, Dan biarlah semua ini terjalin dalam hidupmu. Kelima, Tanda-tanda seseorang telah menerima panggilan Allah untuk berdoa, Carilah Tuhan senantiasa, Adalah, Merindukan kecurahan roh kudus pada masa kini. Turunnya roh kudus ke atas gereja diharapkan terjadi pada masa yang akan datang, Tetapi adalah kesempatan gereja untuk memperolehnya sekarang. Carilah akan dia, Doakanlah akan dia, Percayalah akan dia, Kita harus memilikinya, Dan surga sedang menunggu untuk menganugerahkannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya,